Inilah objek wisata terbaru yang ada di Kabupaten Bandung, namanya Nemo Highland atau Nini Mountain yang berarti Gunung Nini. Terletak di atas ketinggian 1616 mdpl, tepatnya di desa Banjar Sari, kecamatan Pangalengan, Nemo Highland menyuguhkan pemandangan indah luar biasa yang bisa memanjakan mata. Dari atas jembatan kaca yang berbentuk setengah lingkaran, Anda dapat berjalan sembari menikmati hamparan luas perkebunan teh. Melihat wilayah Pangalengan dari ketinggian dan pegunungan yang serba hijau sejauh mata memandang. Bahkan, jembatan kaca pertama yang didirikan di atas lahan perkebunan teh ini, Anda juga dapat melihat dari kejauhan eloknya Situ Cilenca. Dan asap putih yang mengepul ke udara menyatu dengan awan dari salah satu perusahaan panas bumi. Intan Nurhayati, salah seorang pengunjung asal kota Cimahi mengaku kagum dengan pemandangan indah yang dapat dilihat dari segala sudut. Suasana khas pegunungan serta sejuknya udara bisa dirasakannya. Salah satu wisata yang menurut saya terbaik ya di Pangalengan gitu. Karena dari objek, dari tariknya juga, terus dari fasilitasnya, sarana-prasarana wisatanya juga, ini paling unggul sih menurut saya. Baru pertama kali tadi? Iya, baru pertama kali. Karena kan ini baru sok opening kan. Ini apa menariknya menurut saya di tempat ini? Karena saya bisa melihat pemandangan 360 derajat ya dari jembatan ini, keseluruhan Pangalengan. Menurut pengelola wisata Andre Adrian, selain bisa menikmati pemandangan hamparan kebun teh, di sini, para pengunjung juga bisa mendapatkan sensasi terbit dan terbenamnya matahari. Selain itu, pihak pengelola juga akan menghadirkan wahana lain, seperti ETV dan para layang, agar sensasi berlibur di alam terbuka para pengunjung lebih penuh tantangan. Ya, kami membangun Nikmohai Glend ini di Pangalengan. Konsepnya adalah wisata pemandangan alam, di mana kita sajikan pemandangan alam kebun teh dan pegunungan Pangalengan. Kemudian, kita bisa melihat pemandangan kebun teh ini 360 derajat. 360 derajat, kita bisa melihat sekeliling kebun teh, kemudian sunrise dan sunset bisa kita dapat di sini. Bagi Anda yang masih bingung mencari tempat wisata saat libur lebaran nanti, tak ada salahnya Anda mengajak sanak saudara dan kerabat untuk berkunjung ke objek wisata terbaru yang ada di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung ini. Dengan estimasi harga tiket antara Rp20.000 hingga Rp25.000 untuk anak dan Rp30.000 hingga Rp35.000 untuk orang dewasa. Secara otomatis, Anda sudah mendapatkan fasilitas wisata dan layanan jasa antar jeput gratis menggunakan kendaraan ontang-anting yang disediakan pengelola. Tiket tersebut juga bisa Anda tukarkan dengan makanan ataupun minuman di stand-stand yang sudah tersedia.